Pemirsa kasus penipuan dengan iming-iming penggandaan uang kembali terjadi. Korban tergiur, kemudahan mendapatkan cuan dengan cara instan. Kasus seperti ini sudah seringkali terjadi, namun mengapa masih banyak keluarga yang menjadi korban? Berikut liputan tim Delik RCTI. Kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wowon CS tak lepas dari maraknya fenomena penggandaan uang di kalangan masyarakat. Keinginan memperoleh uang secara cepat dan mudah telah memicu banyak orang untuk melakukan penggandaan uang, salah satunya melalui sosok dukun atau orang pintar. Sebenarnya kasus sejenis sudah sering terjadi dan pelaku sudah banyak yang tertangkap. Bahkan para korban mengaku tertipu. Namun faktanya di sejumlah daerah masih banyak orang yang percaya pada praktik menggandakan uang. Mengapa demikian? Memang kemampuan komunikasi yang persuasif itu menjadi salah satu kata kunci untuk bisa membius orang lain, memperdaya orang lain. Wowon ini kan memang memiliki kemampuan komunikasi yang kuat juga karena memang dia mengaku sebagai orang yang suka mendongeng, sebagai pendalang yang pasti memang memiliki kemampuan dan itu dia manfaatkan betul, manipulasi itu dia manfaatkan betul dan membuat banyak target korbannya percaya. Dalam kasus pembunuhan berantai di Cianjur dan Bekasi, Jawa Barat, meski tidak memiliki kemampuan menggandakan uang, Wowon CS nekat menipu korbannya. Para korban yang telah menyerahkan uang untuk digandakan terus mendesak Wowon untuk memberikan keuntungan yang dijanjikan. Karena kesal terus ditagi, Wowon CS pun gelap mata hingga akhirnya melakukan pembunuhan berantai. Diduga korban Wowon CS tidak sedikit. Terlebih, Wowon diketahui memiliki simpanan uang dalam jumlah besar yang diperoleh dari para korban yang ingin menggandakan uang. Kemampuan itu tidak ada pada Wowon sebetulnya. Namun, dia tidak punya kemampuan tapi dia sudah terima uang. Nah, apa yang terjadi ketika sudah ada orang yang store uang tapi kemudian tidak kunjung digandakan uangnya, maka tentu yang bersangkutan pasti akan marah ya, menagih gitu. Nah, ketika itu lalu kemudian Wowon memutuskan untuk menghabisi mereka. Ironinya dalam kasus pembunuhan berantai, Wowon tidak hanya menghabisi nyawa para pelanggannya, tapi juga keluarganya sendiri bahkan anak kandungnya yang masih balita. Jadi dalam konsep perdukunan itu kan bahwa dalam rangka memiliki suatu ilmu hitam, maka dibutuhkan tumbal. Ada kekayaan yang dikorbankan untuk mendapatkan harta tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan kekayaan tersebut dapat dimengerti sebagai sesuatu yang amat dicintai, amat dianggap berharga oleh Wowon dan kawan-kawan. Nah, dalam konteks dewasa ini kan umumnya yang dianggap sebagai paling berharga, paling dicintai oleh seseorang adalah keluarganya. Nah, maka dalam hal itulah lalu kemudian istri Wowon kemudian dihabisi, anaknya pun dihabisi walaupun masih berusia dua tahun. Bahkan, Wowon tampak tak segan menceritakan bagaimana anaknya yang masih balita dihabisi. Dirinya mengaku memerintahkan rekannya Solihin untuk membunuh anaknya tersebut. Yang namanya Bayu itu sama. Yang namanya Bayu itu sama. Ya, itu waktu dulu aku sama yang namanya Aemona. Ini kata Maemona itu, ini anakmu bawa. Ya kataku ya mau dibawa. Mau dibawa ke Mataram sama neneknya. Kata aku, padahal bohong. Mau disunatin padahal bohong. Saya ini anak ini rewel semua tiap jam, tiap detik, tiap malam. Nangis dengan nangis. Jadi malu sama tetangga gitu. Ya udah aja saya sama Pak Solihin. Udah aja Pak, anak ini habisin kata aku. Gitu. Dalam melancarkan aksinya, Wawang kerap melakukan tipu daya terhadap korbannya. Satunya dengan mengubah suaranya dan berpura-pura menjadi Aki Banyu. Jami sosok yang bisa menggadakan uang. Termasuk saat menginstruksikan rekannya untuk melakukan pembunuhan. Terima kasih telah menonton. Sabar aja nanti ngapur, nak. Ayo, nak. Sampai ngasih didik. Sampai keimah, nak. Hapi-hapi diubaran, nak. Kudewet. Wawang mengaku banyak menargetkan para TKW sebagai korbannya. Bahkan, Wawang masih hafal nama-nama korbannya yang telah menyerahkan uangnya untuk digadakan. Yang belum korban, yang masih di sana, yang belum pulang. Pertamanya, eh... Pertamanya, Epi. Kedua, Yanti. Ketiga, Entin. Keempat, Hamidah. Kelima, Aslem. Kenam, Yeni. Ketujuh, siapa ya? Ketujuh. Hana. Hana. Iya. Kasus pembunuhan berantai Wawang CS terjadi sejak 2016. Satu persatu, korban dihabisi dan dikubur tak jauh dari permukiman warga. Namun, para pelaku rupanya begitu lihai menutupi jejak kejahatannya hingga tidak terendus oleh tetangga sekitar. Cuman sering kelihatan aktivitasnya itu dia tiap pagi itu jajab anak sekolah. Kalau siwawan. Kalau solihin, solihin kan aktivitasnya dia dijualan. Intinya, untuk di lingkungan, siwawan sama solihin itu gak ada masalah kalau di lingkungan. Bahkan para tersangka dikenal berperilaku baik oleh tetangga. Semua pada kaget ya. Kaget benar. Gak jauh dari kebiasaan, kesehariannya dia baik. Orangnya alim, masih suka nolong. Jadi, bersosialisasi lah dengan masyarakat. Kasus pembunuhan berantai Wawan CS yang mulai terjadi sejak 2016 seolah mengingatkan kita pada kasus mutilasi di Bekasi yang baru terungkap pada akhir Desember 2022. Padahal jenazah korban mutilasi disimpan di rumah kontrakan sejak 2021. Perlu waktu bertahun-tahun untuk kasus ini dapat terungkap. Hal ini pun dinilai erat kaitannya dengan relasi sosial antar masyarakat saat ini. Namun, di sisi lain hal ini juga menunjukkan para pelaku kejahatan justru kian lihai menutupi kejahatannya. Nah, artinya memang bukan hanya masalah masyarakat tidak peduli, tapi memang masyarakat yang melakukan aksi-aksi kejahatan itu memang pasti akan berusaha menutupinya dengan luar biasa. Jadi, kesalahannya tidak semata-mata pada masyarakat. Melihat dari bagaimana cara wawon CS menghabisi korban-korbannya, bahkan yang masih kerabatnya sendiri, psikolog forensik Reza Indra Giri menilai wawon CS layak untuk diganjar sanksi berat. Bahwa wawon CS ini adalah orang yang kompeten, sekaligus orang yang waras, sehingga layak untuk menjalani proses penegakan hukum sampai tuntas. Iming-iming kekayaan instan telah membawa para korban tidak hanya kehilangan nyawa, tapi juga harta bendanya. Masyarakat jangan pernah percaya yang namanya perilaku-perilaku praktek-praktek penggadaan uang. Karena banyak penipu, yang sulit dicari itu adalah korban yang untuk ditipu. Maka berhati-hatilah kepada masyarakat. Dari kasus pembunuhan berantai wawon CS, masyarakat bisa memetik pelajaran penting. Bahwa dukun penggada uang tidak pernah ada. Bukannya harta kekayaan yang didapat, tapi justru nyawa yang harus melayang. Selain itu, literasi masyarakat perlu ditingkatkan agar kasus rupa tidak terus terulang. Apalagi korbannya rata-rata adalah para TKW yang telah mengumpulkan hasil jerih payahnya bertahun-tahun bekerja di negeri orang. Terima kasih telah menonton!